Saudara unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Besemara mengecek Indekos Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Undip Aulia Risma Lestari untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di tempat kos. Pemeriksaan CCTV guna mendalami apakah korban mengunci sendiri pintu dari dalam kamar. Selain memeriksa isi rekaman CCTV, polisi juga mengecek kamar mahasiswi yang ditemukan meninggal di kamarnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga obat anastesi. Sebelumnya korban ditemukan dalam kamar pada Senin 12 Agustus di Kelurahan Lempong, Sari, Sumarang, Jawa Tengah. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya telah mengirim tim audit ke Universitas Diponegoro untuk mengusut meninggalnya peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menkes Budi Gunadi mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menginvestigasi kematian Aulia Risma Lestari peserta PPDS di RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Menurut Budi, pihaknya telah mendapat bukti berupa catatan harian Aulia. Dia nantinya akan diperiksa untuk melihat perkembangan mental Aulia. Jika dugaan perundungan terhadap Aulia terbukti, Budi menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan. Kita kali ini sedang ngirim audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan. Sementara saudara pihak Universitas Diponegoro, Sumarang membantah penyebab meninggalnya mahasiswa PPDS Anastasi Undip, Aulia Risma Lestari karena perundungan. Manager layanan terpadu dan humas Universitas Diponegoro mengatakan meninggalnya Aulia disebabkan masalah kesehatan yang mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan, Aulia diakui sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi kesehatannya. Al-Marhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Al-Marhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, Al-Marhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Berdasarkan kondisi kesehatannya, Al-Marhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.